Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Apa kabar, Dad? Sehat ya? Halo, apa kabar, Bapak-Bapak Instruktur? Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Hari ini, saya akan menampilkan atau menyajikan materi atas permintaan salah satu follower tentang pneumatic control valve. Pneumatic control valve. Karena permintaan tersebut rasanya juga perlu diketahui oleh semuanya, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut sengaja saya tampilkan dalam acara video edukasi saya hari ini. Ya, inilah yang dibanyakan oleh beliunya tentang pneumatic control valve yang dilengkapi dengan komponen sederhana tentang valve positioner. Kalau Anda melihat diagram ini, maka Anda akan melihat nozzle, Anda akan melihat restrictor, Anda akan melihat beam, Anda akan melihat below, Anda akan melihat constant pressure, air supply, dan sebagainya. Jadi, mengingatkan atau mengajak kita untuk mengingat kembali, dasar mengingat kembali, pakem mengingat kembali tentang nozzle and flapper system dari pneumatic control system. Oke, ini adalah pelajaran awal yang saya berikan pada saat di kelas, di ruang kuliah, ataupun di youtube saya yang khusus tentang pneumatic control system. Anda melihat di sini ada nozzle yang terdiri dari ujung nozzle yang berlubang, kemudian ruangan antara ujung nozzle dan restrictor. Restrictor ini adalah pencekik, pencekik udara yang bertekanan tinggi menjadi tekanan rendah, sesuai dengan jarak yang diatur antara flapper dan lubang nozzle yang ditandai dengan X. Air supply ini, air supply input ini, dari mulai dari botol angin, kemudian direduce, menggunakan reduced valve, menjadi kurang lebih 6 baran, 6 bar, kemudian dicekik oleh restrictor, menjadi tekanan rendah di V yang besarnya antara 0,1 sampai 1,4 atau 2, tergantung dari jarak antara flapper dan lubang nozzle yang ditandai dengan nuruf X. makin kecil jarak X-nya, maka V, tekanan V akan makin gede, sebaliknya makin renggang X-nya, maka tekanan V akan makin kecil. Nah ini, Anda jangan sampai ke penyok bahwa ini merupakan dasar, maka yang dinamakan input dalam sistem ini adalah bukan air supply input, tapi inputnya adalah X, jarak X yang ditentukan oleh gerakan flapper, yang nantinya gerakan ini bisa jadi mekanik, bisa jadi tenaga yang lain. Ya, kemudian hasilnya dari perubahan itulah yang nantinya dipakai sebagai output dari sistem flapper and nozzle ini. Air shake-nya output ini benar, outputnya adalah ini, tapi inputnya adalah X, bukan air supply input. Oke, kita lanjutkan. Karena kecilnya lubang ini, maka punya karakteristik, karakteristik udara yang, tekanan udara yang ada di dalam nozzle, yang nantinya keluar dari nozzle, ini bentuknya masih kayak gini. Jadi, untuk yang kayak gini ini, nggak bisa dipakai sebagai proses, dalam satu proses. Dia harus linier, tidak boleh berbentuk kurva. Ya, harus linier, di mana liniernya itu akan harus dicari di tempat yang masih punya kesempatan ke sana dan punya kesempatan ke sini. Sehingga nanti di tengah-tengah itu ada garis linier yang kecil, yang sifatnya linier kayak kita duduk di bumi, berdiri di bumi, yang mestinya bumi itu bulat, tapi kita merasakan duduk di tempat yang datar, karena kecilnya antara yang saya tempatkan dengan luasnya bumi ini. Dia juga gitu. Sehingga, karena yang dilinerkan di tempat sedikit, maka output yang keluar juga sedikit. Kalau sedikit, maka dia tidak mungkin untuk bisa menggerakkan atau dipakai pada proses selanjutnya. Oleh karena itu, linier ini tetap dipertahankan, supaya bisa menjadi dipergunakan sebagai proses, tapi liniernya harus di, kecilnya harus dibesarkan. Untuk itu, setiap flapper and nozzle selalu diikuti dengan komponen lain yang disebut amplifier. Jadi di sini akan Anda nampak, ada flapper and nozzle. Nozzlenya di sini, Anda lihat, kemudian jaraknya adalah ditentukan oleh flapper. Dalam hal ini adalah batang yang jaraknya bisa diatur oleh gaya yang dari luar. Udara bertekanan yang kurang lebih nambar setelah di restriktif akan menjadi, seperti tadi kita terangkan, antara 0,1 sampai 1,4 atau 2 tergantung jarak antara flapper dan lubang nozzle-nya. Sementara sebelum di restriktif, sebelum dicekek, udara yang bertekan 6-6 tadi, dia diteruskan ke, dilangsungkan ke amplifier atau pneumatic amplifying relay ini. Jadi tekanan yang masuk ke situ, ke ruangan bagian atas dari relay ini, di atas spring, leaf spring, spring bulu, ini adalah tekanannya 6. Sementara tekanan yang keluar dari ruang nozzle, itu adalah 0,1 sampai 1,4. Karena tengah-tengah, barangkali 0,6, 0,7 tekanannya. Tekanan itu, tekanan yang dari nozzle yang cuma antara 0,6, 0,8, 0,7 ini, nanti mendorong membran atau diafragma ke arah ke atas, yang tekanan yang cuma kecil itu, menutup, mengurangi jarak antara klep segitiga dengan diduanya, mengecil, sementara dia juga mendorong klep bola yang di atas ke atas. ke atas ini sambil membuka ruangan, karena dia klep, klepnya disundul, dia akan keluar, apa namanya, terbuka, sementara dia nonjol ke spring, spring, leaf spring-nya. Sehingga tekanan yang dari luar, yang nambar ini, dia masuk ke dalam. Besar kecilnya, yang nambar ini keluarnya, apakah dia nanti 4 bar, apakah dia nanti 2 bar, apakah ini tergantung dari besar kecilnya tekanan nozzle yang mendorong diafragma membran. Sehingga, output daripada sistem flapper and nozzle ini, setelah keluar dari pneumatic amplifying relay, itu besar. tidak 0,6 bar, tidak 0,7 bar, tidak 0,4 bar, tapi, di atas 1 bar. Tergantung dari besar kecilnya, karena dia masuknya sudah 6 bar sendiri. Sementara, below yang di ujung ini, selain untuk mengatur jaraknya, dia juga dipakai untuk feedback, sehingga tekanannya dia akan, jaraknya akan, kalau sudah terjadi keseimbangan, jaraknya dipertahankan tetap. Oke? Jadi, inilah fungsi. Jadi, fungsi amplifier, di sini ada dua. Pertama, untuk melinierisasi, kemudian, yang kedua, untuk meningkatkan, menaikkan tekanan output dari sistem flapper and nozzle. Oke? Ya. Sesudah itu, sesuai dengan pertanyaan selanjutnya dari penanyaan yang sama, itu sebetulnya ada di mana? Yang didambar pertanyaan tadi. Kita harus kembali ke cangkrangan. Harus kembali ke pakem. Bahwa sistem kontrol apapun, apakah jenis hidrolik, apakah jenis pneumatik, apakah jenis listrik, apakah jenis mekatronik, mesti diawali seperti gambar ini. Ada frenzy, ada kontroler, ada regulator, ada proses, ada output, ada feedback. Ya? Jadi, ini tidak bisa diubra-abrik. Harus ini jalannya. Ya. Kita lihat, dari cangkrangan ini tadi, Anda harus selalu ingat, first peralatan atau komponen yang harus Anda kuasai pertama, the first component of control system is apa, sensor. Ya. Sensor. Sensor ini adalah menyencing, mendeteksi output yang kita ukur, yang kita kendalikan. Kemudian, informasi yang diterima atau yang diambil oleh sensor ini melalui suatu komponen kedua, yaitu komponen yang bersifat feedback elemen, bisa jadi transducer, bisa jadi transmitter, bisa jadi nggak ada, tapi cuma cukup dengan pipa yang langsung menuju ke komponen ketiga, yaitu controller. Di controller ini, feedback dipakai untuk dibandingkan dengan input orvensi, sehingga cangkranan atau pakemnya bahwa controller itu punya paling tidak dua input, yaitu input referensi dan input feedback. Dari pembandingan ini menghasilkan signal koreksi atau signal deviasi yang disebut juga actuating signal yang fungsinya untuk mengontrol, mengoreksi, mengatur control elemen. Dalam hal ini, control elemen inilah merupakan satu komponen terakhir, final komponen of control system yang kalau kita kembalikan di pertanyaan, inilah control system, control valve yang dipertanyakan, fungsinya atau tempatnya ada di sini, sehingga di sana ada input yang yang dari controller antara tiga dan empat maka disinilah controlernya, ya. Pertanyaan berikutnya dari beliunya adalah apa itu hand jack? Hand jack ini adalah hand wheel apa namanya keran, kerannya, pegangannya, banyak keran-keran otomat secara pneumatik macet karena tidak memahami tentang karakteristik dari sistem pneumatik karena pipa kapilernya itu diameter dalamnya sangat kecil demikian juga diameter nosonya sangat kecil kira-kira 0,1 atau 0,15 paling gede 0,2 sekian milimeter demikian juga jarak antara lubang nozzle dengan flapper juga kira-kira sekian maka kalau saja kualitas udaranya tidak benar ada mengandung air kualitas udaranya ada kotor maka selesai dia mesti bikin buntu kalau sudah buntu selesai nah kalau dia selesai karena tidak mengerti lebih baik dirubah lagi dari tenaga pneumatik angin dirubah menjadi tenaga nasi laki ya ini jadi saya ingatkan tolong dalam hal pemeliharaan sistem pneumatik harus dilengkapi dengan filter dryer pengering filter pengering ya jangan sampai lupa ini ini mesti selalu dicet karena yang masuk ke flapper masuk ke nozzle itu sangat kecil pipanya bengkok terus kemudian macet selesai pipanya bergetar bolong selesai maka pemeliharaannya sebetulnya mudah asal teliti oke kepada yang nanya mudah-mudahan bisa mengikuti ini pertanyaan yang terakhir yang sebetulnya ini adalah kelet ini kerang ini adanya dimana saat ini kita sudah ngomong di dalam sistemnya sekarang sistem ini kira-kira ada dimana sistem ini macam-macam ano apa namanya dipakainya aplikasinya barangkali kalau ini sebagai pengendali panas temperatur controller yang mengatur bak air panas barangkali yang diatur adalah aliran steam kalau ini untuk mengatur pendinginan suhu tapi apa namanya untuk mendinginkan barangkali yang kita atur adalah aliran apa namanya air lautnya atau pada refrigerant flow control expansion valve yang kita atur adalah aliran apa aliran refrigerant yang tujuannya nanti untuk mengatur suhu kamar yang didinginkan oke sehingga konklusinya dari ini tadi ya anda harus tahu persis tentang dasar kontrol sistem kontrol secara panematik masih flapper and nozzle kemudian setelah itu harus ada amplifier yang fungsinya ada dua yaitu amplifying apa namanya linearisasi melinearkan kemudian yang kedua untuk meningkatkan tekanannya oke yang gambar terakhir ini adalah pertanyaan salah satu contoh dari pertanyaan yang diatur disini yang dikontrol valve-nya valve kontrol panematik temperatur ini yang diatur adalah aliran dari air jadi regulit meregulit aliran steam aliran steam ingat sekali lagi jangan kejebak dengan panah inputnya bukan uap masuk uap itu media inputnya adalah apa inputnya adalah yang ada di kontrol kontroler di kontroler di set point sekian maka cangkrangannya pakemnya habis kontroler mesti perintah ke regulator regulatornya adalah kontrol valve ya ini adalah salah satu contoh daripada pertanyaan dari beliunya mudah-mudahan beliau juga mengikuti ini dan yang belum paham anda boleh nanya oke sampai jumpa di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan anda tetap sehat atau tambah sehat tambah semangat dan juga makin tambah serdas salam dari Lilin Tuhan terima 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 kasih.